Hai sahabat kolaborasi, ketemu lagi dengan saya Budi Ibrahim di program Tau Klenwe Komin TV, sajian informasi terunik, menarik dan asik tentunya. Tau Klenwe, Kota Medan menjadi salah satu kota dengan wisata kuliner terbaik di Indonesia loh. Dengan beragam suku dan ras, membuat Kota Medan memiliki kuliner yang bervariasi dengan rasa yang khas di setiap hidangannya. Apalagi di kota yang dijuluki Melayu Delhi ini, banyak restoran dan warung yang sudah dikenal selama puluhan tahun, karena menyajikan kuliner yang legendaris. Penasaran dengan makanan legendaris di Kota Medan? Ayo tonton terus program Tau Klenwe, edisi 5 makanan legendaris di Kota Medan. Pertama, Sate Memeng. Kalau warga Medan, pasti sudah tidak asingkan dengan nama salah satu warung sate legendaris ini. Berdiri sejak tahun 1945, warung ini sudah dikelola selama 4 generasi dan tidak pernah sepi pengunjung loh guys. Memeng sendiri adalah panggilan akrab dari sang peracik sate pertama yaitu Haji Muhammad Saimin. Ciri khas sate di sini adalah potongan dagingnya yang besar dan tebal. Bumbu pada satenya meresap dengan baik, ditemani rasa cabai yang pedas, serta bawang dan merica yang kuat. Untuk menu sate, tersedia dari sate kambing, sate sapi, dan sate ayam. Bumbu sate tersedia dari bumbu padang, bumbu kacang, dan bumbu kecap. Menu lainnya terdapat mirbus dan mie sate. Warung ini buka mulai pukul 5 sore hingga 11 malam dan berlokasi di Jalan Kirian Barat No. 2, Gangbuntu, Kota Medan. Untuk mencicipi sate memeng yang lima ini akan dikenakan biaya mulai Rp30.000. Menu lainnya seperti mirbus dikenakan biaya dengan mulai Rp20.000 aja loh. Untuk minuman yang tersedia ada beberapa macam aneka jus dan berbagai jenis minuman lainnya. Tulisan sate memeng tidak ada di cabang manapun yang terpampang di warung seolah-olah menyatakan cita rasa sate yang khas, berbeda, dan akan selalu dikenang pelanggan yang tidak bisa ditemui di warung sate lainnya. Kedua, Soto Kesawan. Hidangan soto di Medan memang sangat mudah ditemukan. Mulai dari pedegang kaki lima hingga restoran berbintang. Namun di antara semua itu, Soto Kesawan masih menjadi primadona di masyarakat Kota Medan. Berdiri sejak tahun 1950-an, warung yang sudah berjalan selama tiga generasi ini berlokasi di Jalan Ahmad Yani No. 116, Kesawan, Kota Medan. Dan buka mulai pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang ya guys. Ada tiga jenis menu yang tersedia di warung ini, yaitu Soto Ayam, Jeruan Sapi, dan juga Udang. Harganya dijual mulai Rp25.000-an hingga Rp30.000 aja ya guys. Berbeda dengan Soto pada umumnya yang berkuah bening, Soto Kesawan justru memiliki kuah kental dan pekat yang didapat dari campuran santan. Kuah memiliki tekstur ringan namun kaya akan rempah dan juga memiliki rasa gurih yang dominan. Kualitas rasa yang dipertahankan pada setiap mangkuknya selama puluhan tahun membuat warung ini memiliki banyak pelanggan tetap dan menjadi destinasi kuliner wajib di Kota Medan. Ketiga, Bakso Amat. Rasanya enggak afdol ngomongin makanan tapi enggak ngomongin bakso. Salah satu warung bakso paling legend di Kota Medan adalah Bakso Amat. Warung legendaris ini sudah berdiri dan memanjakan lidah pelanggannya sejak tahun 1968. Bakso Amat berlokasi di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 112 Medan Maimun, Kota Medan. Buka dari pukul 12 siang hingga pukul 10 malam. Bakso di warung ini memiliki tekstur lembut dibaringi dengan rasa kuah kaldu sapi yang kuat. Ditambahkan juga potongan daging sapi dengan mie yang lembut dan kenyal membuat bakso semakin enak disantap. Untuk harganya mulai dari Rp27.000 hingga Rp30.000 aja loh guys. Bagi pecinta bakso, restoran ini menjadi tujuan wajib wisata kuliner di Kota Medan. Keempat, Ucok Durian. Tahu kalian W, Durian menjadi salah satu buah favorit warga Medan loh. Bahkan Durian di Medan sudah dikenal hingga tingkat nasional bahkan internasional loh. Salah satu kedai penjual Durian yang paling legend adalah Ucok Durian. Ucok Durian berlokasi di jalan Kiai Haji Wahid Hashim nomor 30, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan dan buka selama 24 jam loh. Kedai Durian ini didirikan sejak tahun 1980-an oleh Zainal Abidin Caniago yang kerap disapak Ucok. Di sini para pelanggan bisa dengan bebas memilih sendiri Durian sesuai selera dan makan di tempat ataupun dibawa pulang. Tidak hanya buah Durian, di kedai ini juga ada berbagai hidangan olahan Durian seperti pengkek Durian, daging Durian, Durian Beku dan es krim Durian. Kisaran harga buah Durian mulai dari Rp20.000 hingga Rp50.000 per buah. Ada juga paket kemasan dengan harga Rp100.000 sampai dengan Rp500.000. Slogan jangan bilang pernah ke Medan kalau belum ke Ucok Durian terpampang besar di dalam kedai. Menandakan betapa ikoniknya kedai Durian ini di Kota Medan. Kelima Putu Bambu Sudi Mampir Yang terakhir dari daftar makanan legendaris Kota Medan ini kita tutup dengan cemilan ringan yang berlokasi di Jalan Asia nomor 138 Seirengas 1 Kota Medan. Namanya adalah Putu Bambu Sudi Mampir. Kedai ini sudah ada sejak tahun 1969 dan sekarang dijalankan oleh generasi kedua loh. Dalam pembuatan Putu Bambunya, kedai ini tidak membeli tepung yang dijual di toko atau yang sudah jadi. Karena ingin mendapatkan kualitas tepung yang sesuai dengan kebutuhan. Ketelatenan dan kemampuan pengolahan bahan baku ini membuat rasa dari Putu Bambu di kedai ini memiliki rasa yang sangat nikmat. Sampai-sampai tidak hanya warga lokal, kedai ini juga sering dikunjungi wisatawan luar negeri seperti Singapura, Thailand, hingga China loh. Keren kan weh? Selain Putu Bambu, di kedai ini juga ada menu lain seperti Putu Mayung, Onde-Onde, Lupis, dan Risol yang harganya sekitar Rp. 3.000 per buahnya. Kalau mau berkunjung, kedai ini buka dari pukul 4 sore hingga pukul 11 malam ya guys. Nah itulah 5 makanan legendaris yang ada di Kota Medan. Makanan-makanan ini wajib banget kamu cicipi jika ingin merasakan kuliner yang medan banget loh. Sampai jumpa di Tau Klienwee edisi selanjutnya ya guys. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax